Pemirsa Ibunda Yosua Hutabarat Emosi saat memberikan kesaksian untuk terdakwa Kuatma'ruf. Ia mempertanyakan hubungan Kuatma'ruf dan Putri Candrawati sehingga tega menutupi kejahatan Sambo dan Putri. Jadi keatauan itu jangan hanya dipisir seperti Kerti Sambo dan Putri. Hanya dipisir, kata maafnya. Berikan itu dari hati murahimu yang sangat dalam. Berikan itu di depan Tuhan. Tuhan maha mengetahui, Tuhan maha melihat, dan Tuhan maha mendengar di setiap cerita tangisan anakku. Anakku satu-satunya, bertahun-tahun yang hidup di rumah itu. Aduh, luar biasa dimana di lihat, hewan aja mati. Hewan aja mati, pasti di depan Tuhan maha. Imin kalian manusia tercintakan berolah. Maal punya mata. Punya huji, tapi satupun kalian, berolah-olah disambo itu, mengikuti sekenario atasanku itu. Dan Putrimu yang kau banggakan itu. Ada apa kamu dengan si Putri itu, kuat, Aruf? Ada apa, siapa kamu di dalam itu? Siapanya si Putri kamu? Sampai kamu mendesat, mengatur si Putri. Sayang orang kecil aja, tidak diperbonetkan orang lain di rumah, mengatur. Apalagi kepada istri yang bukan istri kita. Ini ingat ya, dicamukkan dalam-dalam. Dicamukkan dalam-dalam. Bagaimana pertimbangan di atasanku itu membuat sekenario. Tuhan akan melihat, kami di sini, saksi 12 orang. Memang kami orang lemah. Tapi kami yakin di hadapan Tuhan, kami akan diperhitungkan. Kami menuntutkan tidak ada yang ini. Dan kami mohon kepada Pak Hakim dan Pak Jaksa. Berikan kami keadilan yang sehari-hari-hari-hari. Hanya itulah harapan kami. Karena kami percaya Pak Hakim adalah yang Tuhan buat kami. Orang ini lemah. Karena satu pun di antara rumah. Berdiri sambo itu tidak mempunyai hati nurani. Tidak satu pun di antara mereka. Mereka selalu bersikenario. Sekenario. Kebohongan demi kebohongan. Jadi kepada penasehat hukum. Kuat ma'arup saya juga memohon Bapak. Bapak sebagai penasehat hukum. Tolong diselidiki ini kuat ma'arup ini sebenarnya. Maukah berkata jujur? Jangan hanya berkata ma'arup. Jangan hanya berkata ma'arup. Kalau ma'arup di bibir gampang. Seribu kali. Dia ada seribu sekali. Bisa disebutkan dalam setiap menit. Tapi buktikan kata ma'amu itu. Terlebih di hadapan Tuhan. Kalau anakku yang kalian inginkan. Kematiannya itu sudah berakhir. Sudah berakhir. Sudah puaskan kalian dengar kematianan anakku itu. Bersama-sama kalian berkelompotan. Jadi ada apa di dalamnya ini yang tersembunyi? Kejahatan apa yang tersembunyi?